Bisa berdali terganggu dengan aktivitas pengajian di sebuah pondok pesantren. Seorang pria di Kabupaten Aceh Barat nekat membakar balai tempat pengajian. Pelaku tertangkap setelah polisi menemukan sepeda motor milik pelaku yang tertinggal di lokasi balai yang terbakar. Api membakar sebuah balai pengajian di Pondok Pesantren Darul Hikam di desa Ujung Drien, Kecamatan Merebu, Kabupaten Aceh Barat. Bangunan balai yang terbuat dari kayu ini dengan cepat ludes terbakar. Tak tersisa. Upaya pemadaman pun sia-sia. Polisi yang menyelidiki kasus terbakarnya balai pengajian pada 4 Juni tersebut menemukan fakta. Kebakaran balai ternyata disengaja. Pelakunya seorang pria yang sengaja membakar balai pengajian karena merasa terganggu dengan aktivitas pengajian. Pelaku tertangkap setelah polisi menyelidiki pemilik sepeda motor yang tertinggal di sekitar lokasi kebakaran. Dari penyelidikan polisi, pelaku meninggalkan sepeda motornya di lokasi kebakaran usai membakar balai pengajian. Untuk motif, pelaku ini memang seperti ada latar belakang, tidak nyaman dengan kegiatan-kegiatan pengajian. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman dukungan maksimal 12 tahun penjara. Dari Kebupaten Aceh Barat, Aceh Afsah, AINews, belaporkan.